Pusat Pengembangan Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Pusbang Film Kemendikbud menggelar sosialisasi dan screening hasil restorasi film Pagar Kawat Berduri di Blitz Theater, Batam, Kepulauan Riau. Sosialisasi Restorasi Film Produksi tahun 1961 ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan bekerjasama dengan Zetamin Studio dan Kenduri Sinema Raya Batam. Film Pagar Kawat Berduri merupakan film kedua yang direstorasi setelah film Darah dan Doa namun merupakan film pertama yang difasilitasi oleh Pusbang Film Kemendikbud yang dibentuk pada bulan September tahun 2015. Staff pengaksipan film Pusbang Film Kemendikbud, Panji Wibisono, mengatakan pengerjaan restorasi film lawas yang dinikmati dalam format 4K ini dilakukan bekerjasama dengan PT Render Digital dan Sinematik Indonesia. Film yang awalnya dengan format pita celluloid ini sebenarnya sudah dalam keadaan rusak hingga berimbas kepada visual dan audionya. Namun sekarang sudah tampil dengan kualitas baik dan bisa ditonton dengan format digital. Batam merupakan kota yang kelima untuk sosialisasi ini. Setelah sebelumnya pada tahun 2017 dilakukan di Jakarta, kemudian pada tahun 2018 di Medan, Surabaya, dan Yogyakarta. Pelaksanaan restorasi film Pagar Kawat Berduri yang memakan waktu selama 100 hari ini telah menghabiskan biaya sekitar 100 juta rupiah. Untuk melesarkan hasil karya anak bangsa, Pusbang Film akan terus melakukan restorasi terhadap film-film lawas Indonesia setiap tahunnya. Dan ini adalah film kedua, film yang pertama itu adalah Darah dan Doa, adalah romans yang dijadikan hari film nasional. Ya, itu tapi belum melahir Pusbang Film. Setelah lahir Pusbang Film, Pusbang Film ini produk pertamanya untuk yang direstorasi. Seperti itu. Nah, yang koinan kedua adalah kenapa Pusbang Film merestorasi film, khususnya film yang lawas, kita konsepnya bentuknya penyelamatan. Bentuknya penyelamatan dari film yang selaluin, kita alih media-kan, kita restorasi, kita alihkan ke media yang membentuk digital. Saat ini seperti itu. Dari Batam ke Pulau Nriau, Andri Sofian, Tribunata TV, Salam Tribunata. Sub indo by broth3rmax